Intro Assalamualaikum Saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Intro Perjalanan cinta Lesti Bilar memang Menjadi lika-liku Dan banyak ditunggu Dan selalu menarik Bagi kita semua Namun tak lepas dari hal itu Pernak-perniknya juga Pro dan kontra Selalu ada Apalagi setelah didempatkannya Lesti menjadi top 5 Dari 100 wanita tercantik di dunia Tentu Hal itu kembali Memanas lagi ketika Salah satu Akun gosip Mengunggah Hasil dari TCC Yakni juga Mengenai wanita tercantik di dunia Apalagi Dalam TCC Memasukkan Agnes Sebagai salah satunya Tentu saja Tentu saja Hal tersebut Membuat Semua Orang Semua fan Lesti Dan yang pro Dan kontra Juga ikut Mengomentari dan Membandingkan Dengan Hasil sebelumnya Yang mana Lesti Bisa Nangkring Di top 5 Di Top 5 Sedunia Tentu saja Kita ingin tahu Bagaimana sih Penilaian TCC Dan TBW tersebut TCC penilaiannya Murni berdasarkan Food Nah uniknya TBW sistem penilaiannya Ditentukan oleh ahli Melalui Rasio fish 50% Food 30% Global beauty Standard 20% Dari kemenangan Lesti Top 5 Ini yang Menjadi pro Kontra Sang kekasih Sejujurnya Akhirnya Turun tangan Dalam bentuk Sarkasme Dia mengungkapkan Bahwa Lesti Tak pantas Ada yang Lebih pantas Menjadi Pemenang Dari Kontes Dari penilaian Kecantikan Tersebut Tentu saja Hal itu Bila Menyentil Dan menyelesa Sekakmat Mereka yang Pada Julit Banyak orang Menganggap Postingan ini Bentuk Sindiran halus Saya Dan Pembelan saya Kepada Orang-orang Yang iri Dengan apa Yang Lesti Capai Dan itu Artinya Mereka Cerdas Dan Menangkap Maksud saya Dan Komentar Kamu justru Menganggap Saya sebaliknya Artinya Kamu adalah Orang yang Dengan Tanda Tanya Besar Tentu Bang B Tak mungkin Membiarkan Sangki Kasih Itu Bersedih Tentunya Bagi Bilar Lesti Adalah Wanita Tercantik Satu-satunya Di dunia Makanya Ia pun Jatuh cinta Tak berbeda Dengan Bilar Om Bilar Juga Memberikan Hal Balasan Yang menohok Bagi Neter Yang jurid Tidak perlu Membalas Jika ada Hujatan Cacian Atau Belian Cukup Kita doakan Yang baik-baik Saja Untuk Mereka-mereka Yang Tidak Suka Kepada Kita Karena Kita Hanya Manusia Biasa Kesempurnaan Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingat Sesungguhnya Allah Beserta Orang-orang Yang Sabar Awus Smile And Be happy Kata Om Rizky Bilar Om Izar Begitupun Ayah Bilar Juga memberikan Support Dan Juga Milikir Bilar Lupa juga Memberikan Support Pada Si Dede Sahabat-sahabat Bilar Seperti Dan Leslie Tentunya Yang Ramzi Melani Inul Dalat Lista Juga Memberikan Support Dan Selamat Ya Ucapan Selamat Atas Kemenangan Sang Kejora Sehingga Bisa Nangkring Di top 5 Sedunia 100 Wanita Tercantik Di dunia Tentu Masih ada Dan Banyak Yang Juga Masih Belum Bisa Mopon Belum Bisa Menerima Kenyataan Atas Menangnya Lesti Kejora Ini Sehingga Tentunya Instagram TBW Banyak Diserbu Banyak Didatangi Sehingga Dia memberikan Pembelaan Dan mengeluarkan Bukti-bukti Konkret Kemenangan Lesti Yang Menyata Ini Lihat Postingan Asli Dari Akun Instagram Milik TBW Tersebut Mengenai Fis Rasio Fis Lesti Kejora Yang Berbeda Tipis Dengan Top Empat Ya Marilah Kita Menyima Meneliti Seperti Apakah Dan Bagaimana Itu Dalam Bahasa Inggrisnya Karena Anen Tidak Terlalu Paham Anen Terjemahkan Dalam Bentuk Rasio Fis Yang Lebih Nyata Ini Kita Lihat Bagaimana Komentar Dari TBW Tersebut Data Untuk Lesti Kejora Jika Tidak Sesuai Dengan Standar Anda Sendiri Atau Standar Negara Anda Ini Tidak Mengurangi Fakta Bahwa Ia Memiliki Rasio Global Ini Sudah Menjadi Salah Satu Dari 70 Wajah Terbaik Yang Dipiksa Menggunakan Rasio Ideal Global Untuk Wajah Antara 300 Nama Lalu Kemudian Yang Melanjutkan Tim Tidak Di dunia Operasi Plastik Tidak Akan Masuk Untuk Mempermalukan Mereka Dan Kehadiran Mereka Tidak Akan Membuat Perbedaan Dalam Hal Ini Tetapi Mereka Hanya Mengenal Baru Wajah Dan Kriteria Berbeda Yang Membantu Mereka Dalam Studi Dan Melihat Standar Penggemar Internasional Yang Mereka Lakukan Hanyalah Memantau Dan Memeriksa Komentar Dan Nominasi Anda Tapi Manager Media Media Sosial Adalah Tim Lain Katanya Ini Artinya Walaupun Tidak Centang Biru Ini Adalah Bagian Dari Tim Cuman Tim Lain Jadi Sebenarnya Yang Namanya TPP Itu Adalah Satu Penilai Yang Independen Dan Inilah Salah Satu Medianya Tentunya Jadi Tentu Dari Hal Tersebut Kalian Sudah Bisa Menilai Kalau Saya Sendiri Kalau Min Sendiri Kita Ambil Yang Positif Positif Kita Dukung Karya Anak Bangsa Kita Angkat Mereka Menjadi Kenyataan Dan Dunia Akan Melihat Karyanya Jangan Hanya Yang Sensasional Selanjutnya Kemudian Sebagai Seorang Yang Bertanggung Jawab Atas Instagram Saya Tidak Ingin Bingung Dan Menangkapi Beberapa Akun Palsu Yang Menuduh Kami Melakukan Penipuan Tanpa Verifikasi Kami Tahu Siapa Yang Melakukan Ini Dan Siapa Yang Mencoba Menghentikan Akun Kami Hanya Karena Kami Tidak Melakukannya T Berbicara Tentang Bahwa Dia Meliru Metode Kami Pada Tahun 2016 Ketika Tim Tidak Punya Waktu Kami Tidak Memanfaatkan Sejumlah Besar Pengikut Kami Untuk Menyerang Dan Menuduh Orang Lain Karena Kami Telah Ada Selama 6 Tahun Dan Bukan Dan Menjelaskan Cara Kami Mantan Pejabat Twitter Salah Dan Pergi Dan Kami Tidak Ingin Mengulanginya Lagi Anda Dapat Melihat Siapa Yang Mencoba Menuduhi Gambar Kita Begitu Jelas Aku Tidak Tahu Kenapa Anda Dapat Menuduh Kami Melakukan Penipuan Jika Kami Mencoba Menggunakan Anda Untuk Mendapatkan Pengikut Tapi Pernah Kami Mengatakannya Sekali Dalam 6 Tahun Terakhir Jika Anda Tidak Menyukai Arahan Kami Ada Banyak Tips Lain Yang Harus Anda Perhatikan Untuk Menunjukkan Rasa Hormat Dan Jangan Menjadi Anak-anak Yang Membuat Akun Baru Untuk Menyerang Kami Kata Akun Dari TBW Tersebut Tentu Hal Ini Semakin Memperjelas Duduk Perkara Yang Sebenarnya Bagaimana Sebenarnya Kemucelakan Itu Hanyalah Milik Yang Kuasa Tetapi Penilaian Itu Tak Akan Berimbas Pada TBW Dan Juga Yang Namanya Resti Hal Tersebut Pun Dia Cuekek Saja Dan Masa Bodoh Biarkanlah Karena Yang Terpenting Baginya Adalah Cantik Di Depan Kekasihnya Yakni Aris Kiwira Tentu Itulah Dambaan Seorang Yang Lagi Kasmaran Dan Sedang Dimabuk Cinta Seperti Pasangan Kapel Kita Ini Yang Selalu Ingin Menghabiskan Waktu Bersama Apalagi Di Tahun 2021 Mereka Sudah Mencanangkan Sudah Merencanakan Insya Insya Mereka Mereka Akan Menghalalkan Hubungannya Ya Hubungan Lesti Dan Bilan Akan Segera Dirismikan Menjadi Sepasang Suami Istri Tentu Itulah Yang Menjadi Doa Para Fan Leslar Tentunya Yang Juga Selalu Men-support Karya Terbaik Si Dedek Lesti Tentunya Ya Dan Tidak Hanya Simpangsyur Berita Ini Sehingga Penggiringan Opini Kesana Kemari Ya Marilah Kita Selalu Positif Dan Memberikan Yang Terbaik Kalau Kita Tidak Mampu Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Tidak Bisa Mengharumkan Nama Indonesia Janganlah Mengecam Orang Yang Dari Negara Kita Sendiri Jangan Menusuk Tunggu Kita Dengan Duri Yang Kalian Juga Nantinya Akan Merasa Sakit Tapi Biarkanlah Mereka Bisa Berkarya Dan Kita Ikut Menikmati Dan Merasa Bangga Atas Karya Anak Bangsa Ya Bukan Karena Yang Namanya Sensasi Mereka Bisa Trending Tetapi Bagaimana Bisa Menghasilkan Sebuah Karya Yang Nantinya Akan Diakui Dunia Ya Dari Itulah Marilah Kita Selalu Mendoakan Hal-hal Yang Terbaik Bagi Diri Kita Sekalian Dan Anda Juga Karena Tentunya Kita Semua Pada Menginginkan Hal Yang Terbaik Bagi Generasi Seterusnya Janganlah Selalu Menjadi Penghujat Tetapi Kita Harus Terlalu Mengambil Hal-hal Yang Positif Bagi Bagi Negeri Kita Ini Betul Saja Pesan Di Hari Ini Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Masih Berhasil Tidak Di Channel Kita Ini Untuk Tak Raku Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Kabar Kabar Terbaru Mengenai Mereka Berdua Kayaknya Lesti Dan Bilar Couple Good Kita Ini Serta Seputar Hal-Hal Lain Mendekati Hari Dan Kabar-Kabar Terupdate Lesti Dan Bilar Kalian Dapatkan Setiap Sat Hanya Di Channel Kesayangan Kita Caranya Cukup Mudah Dengan Kalian Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Pasti Kalian Akan Mendapatkan Notifikasi Terbaru Terupdate Mengenai Mereka Berdua Itu Saja Kabar Di Hari Ini Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye